Selamat malam dan salam sejahtera. Berita malam ini pencarum kecewa dengan syarat ketat KWSP. Adakah munasabah bagi mereka yang sedang lemas untuk tunggu 3 bulan lagi sehingga akhir Februari sebelum mendapat pelampung soal bekas Perdana Menteri? Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa majoriti rakyat khususnya pencarum kecewa dengan syarat ketat yang dikenakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pengeluaran Aisinar. Katanya rakyat yang ketika ini dalam kesulitan mengharapkan kerajaan supaya mempermudahkan pengeluaran duit mereka di KWSP. Mereka pencarum sebenarnya amat kecewa karena hasrat mereka adalah untuk dibenarkan pengeluaran tetapi syarat-syarat ketat dikenakan dan dibenarkan sejumlah RM10.000 dikeluarkan secara mereka. Dan terpulang kepada mereka kalau mereka perlu keluarkan RM10.000, mereka keluarkan kalau tak perlu mereka tak buat. Kita mesti percaya kepada pencarum bahwa ini adalah dana mereka sendiri, duit mereka sendiri dan mereka perlukan dalam keadaan sekarang ini yang mereka hadapi tekanan ketika ini. Katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Tanpa Najib, pencarum sememangnya mengharapkan pengeluaran dapat dibuat bagi membantu mereka dalam kesulitan ketika ini. Semalam KWSP mengumumkan dua kategori pencarum yang layak mengeluarkan simpanan dalam akaun 1 melalui skim Aisinar yang dilaksanakan bagi membantu rakyat menangani kesan COVID-19. Guys, terima kasih karena menonton video ini. Bagi yang masih baru di dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Sekian daripada saya, terima kasih dan jumpa lagi.